TNI Polri menggelar apel pasukan pengamanan KTT APEC di lapangan Bajra Sandi, Renon, dan Pasar, Bali. Apel tersebut melibatkan 11.000 pasukan gabungan TNI Polri. Panglima TNI Jenderal Muldoko memimpin langsung gelar pasukan pengamanan KTT APEC tersebut. Muldoko meminta anggota TNI Polri mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk mengamankan KTT APEC ke-21 di Nusa Dua, Bali pada awal Oktober mendatang. Gelar pasukan juga memamerkan beragam peralatan perang. Rencananya pengamanan akan difokuskan pada lokasi KTT APEC, pintu masuk Bali, dan kawasan wisata. TNI Polri juga menyiagakan kekuatan tambahan di Jawa Timur yang siap datang ke Bali jika dibutuhkan. KTT APEC tersebut akan dihadiri 21 kepala negara termasuk Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Jumlah kekuatan yang tergelar kurang lebih 11.000, cukup banyak. Terus tadi saya sudah mengambil apel di Surabaya, seluruh jajaran TNI dan Polri di Jawa Timur pada posisi siaga 1, maksudnya pada posisi siaga saat bisa digunakan. Tentunya tadi pengamanan-pengamanan mulai dari pintu masuk Bali, dan wilayah kegiatan masyarakat juga bagian dari pengamanan gabungan. Sehingga dalam pengamanan ini juga melibatkan seluruh markah masyarakat.